Tahun baru 2023 dilimpahi dengan ketersediaan cabai dan bawang merah yang terus menggelontor. Komunitas yang termasuk kebutuhan pokok pangan ini mengalami panen di berbagai sentra produksi. Keberhasilan panen ini tidak terlepas dari penyediaan bantuan benih yang telah diberikan secara masif oleh Kementerian Pertanian baik dalam bentuk biji maupun semai siap tanam. Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setianto mengatakan, harga cabai dan bawang merah yang diterima masyarakat relatif stabil. Pasokan dan harga yang kondusif menurutnya menjadikan stabilitas nasional semakin terasa. Hal ini berkat sentra produksi atau Champion Cabai dan Bawang yang bergerak mengisi daerah-daerah rawan defisit. Ketersediaan dan harga cabai dan bawang merah secara langsung telah dipastikan di lapangan oleh Menteri Pertanian. Seperti pasokan di Pasar Induk Ramadjati dan Pasar Induk Tanah Tinggi yang sejak seminggu menjelang Natal terpantau stabil. Stok cabai yang masuk ke dua pasar tersebut berkisar 30 sampai 40 ton per hari. Sedang bawang merah mencapai 98 sampai 110 ton per hari. Menteri mengatakan tidak hanya stok namun kualitas dua komoditas tersebut juga diapresiasi pedagang dan konsumen. Hal ini menurutnya merupakan berkah bagi petani, pedagang, dan masyarakat. Berkat pengaturan pola tanam di Hulu yang sesuai kebutuhan dan karakter budidaya komoditas, peningkatan kuantitas dan kualitas serta distribusi pasokan ke pasar dapat berlangsung efisien. Pola produksi antar waktu dan antar wilayah menjadi kunci stabilisasi pasokan dan harga komoditas pertanian termasuk cabai dan bawang merah di awal tahun 2023. Dari Jakarta, Putri Mutia, Galuh, Tim TV Tani mengabarkan.